Salam sehat Sobat Plastikos, selamat datang kembali di channel YouTube FKUI Plastik Surgery TV. Saya Hera, Residen Beda Plastik FKUI RSKM. Pagi ini telah hadir Dr. Nagita Melati Putri, spesialis beda plastik rekonstruksi dan estetik, konsultan, atau yang akrab kami panggil Dr. Melati. Beliau adalah seorang ahli beda plastik rekonstruksi dan estetik, khususnya di bidang luka bakar dan luka kronik. Selamat bergabung, Dr. Melati. Selamat datang. Pada kesempatan ini, Dr. Melati akan membahas mengenai penanganan luka bakar di rumah, yang merupakan sebuah masalah kesehatan yang sering terjadi, namun mungkin tidak semua orang di rumah tahu cara menangannya dengan tepat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilahkan Dr. Melati untuk menjelaskan mengenai perawatan luka bakar di rumah. Terima kasih, Dr. Hera, atas perkenalannya. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana pasien-pasien yang sudah mengalami luka bakar, kemudian menulis ruang setelah pasien dirawat di rumah sakit. Dan pada dasarnya mereka saat pulang tidak tahu apa yang mesti dihakukan atau kurang mengetahui. Jadi, saya ingin menambahkan pengetahuan buat masyarakat secara umum bagaimana sih perawatan untuk pasien yang luka bakar kalau sudah di rumah, pasien dia pulang dari rawat di rumah. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kalau pasien pasien luka bakar, lupanya itu masih muda kulitnya. Jadi, hindarilah sinar matahari langsung. Terutama, 6 bulan. 6 bulan pertama dari luka bakar. Jadi, memang ini sangat penting. Karena kulit yang masih muda itu mudah sekali gosok. Jadi, kalau dia terkena sinar matahari dan tidak dimiliki olah sunblock, maka mudah sekali warnanya menjadi siap. Kemudian, untuk misalnya luka bakarnya di wajah, bisa pakai topi, sunblocknya lebih tebal di area wajah. Jadi, hati-hati untuk hal-hal seperti ini. Dan digunakan kelembang karena biasanya cukup sering luka bakar di rumah. Dan kalau luka bakarnya di ekstrem di tas, atau di tangan, di kaki, umumnya saya akan menyarankan untuk pakai elastic per minit. Nah, kalau misalnya pasien pulang, ada yang pulang luka bakarnya sudah kering semua, atau sudah terlalu berikut. Tapi ada juga yang sebagian hafi ada yang basah, jadi masih ditutup balikkan. Mungkin itu juga perlu tahu bahwa yang seperti itu normal, karena tidak semua pakaian luka bakar itu ditulangkan setelah lupanya itu kering semua. Lupanya sudah tinggal sedikit, mungkin 1%, 2% yang masih basah, itu bisa pulang. Dan biasanya dengan balutan. Kapan harus diganti balutannya? Balutannya harus diganti kalau sudah di mok. Tapi tentunya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi kalau misalnya bakarnya bilang, yang ganti balutannya harus dokter di rumah sakit atau di kering. Maka berarti harus disesuaikan dengan waktu kontrol. Kalau untuk aktifitas, pasien pasti akan bertanya, kapan sudah boleh aktifitas biasa, sudah boleh kerja, ke hari-hari, seperti misalnya sesuatu yang harus mandiri, itu bertahap biasanya. Dilihat pasiennya, kemampuan per pasiennya dilihat. Mulai dari tempat tidur, di pagi hari, apakah masih merupakan bantuan, duduk sendiri, berjalan, mungkin berjalan jarak dekat dulu, kemudian makan, memegang sendok dan menyandokkan makanannya sendiri, mandi sendiri, atau mungkin menggunakan baju setelah mandinya. Itu adalah hal-hal yang harus dilati pasien perawatan bukan bakal. Karena mungkin waktu dirawat inap, banyak digantung atau diakses oleh perawat. Pada saat pulang, pasien akan dilati untuk bertahap di kemampuannya sendiri. Nah, cuma ada komplikasi-komplikasi tertentu ya, pastinya untuk 14 tahun. Itu jaringan parut. Nah, kalau jaringan parut itu komplikasi yang paling sering. Bisa jadi parut yang super trotid, atau yang menonjol, atau juga sampai melebar, melewati batas luka, yaitu kelorit. Nah, ini faktor risikonya ada beberapa. Dan kalau misalnya kita memperhatikan, pasien tertentu yang termasuk dalam faktor risiko ini, bisa dikasih juga. Ini sum of the max untuk komplikasi pasional kebebasan. Itu yang paling serius adalah kontraktur. Kalau bisa benerkan, kalau misalnya menental pasma dengan suntai bawahnya, tentunya pasiennya enggak bisa berjalan dengan normal. Ini harus dilakukan tindakan operasi. Nah, gimana supaya enggak terjadi sih hal seperti ini? Nah, supaya enggak terjadi, perm praktor ini, atau penampelan jaringan di sepi, kita harus mencegah dengan misalnya memposisikan pasien di posisi anti-kontraktur. Lihat di gambar itu, yang pojok di bawah, nah itu adalah gambar posisi anti-kontraktur. Ada lagi dampak yang juga sudah cukup serius, namun sering dilupakan. Jadi dampak terhadap kesehatan biasa pasien. Jadi, melupakannya enggak hanya melukai fisiknya pasien, tapi juga mentalitasnya, atau kondisi psikologisnya akan tergambung. Enggak hanya di pasien, tapi juga di keluarganya. Nah, sering-menggak menurutkan juan atau supportive. Nah, sepatutnya bisa dari keluarga, bisa juga kalau misalnya pasien tidak bisa mengeluarkan rasa kegisnya, atau perasaan depresinya, itu bisa berkonsultasi ke dokter. Dan pastinya dokter itu juga akan legit merahasiakan apapun yang disampaikan ke dia, dari pasien. Mungkin sekian dari saya. Kita kembalikan kepada dokter Ewa. Baik, terima kasih dokter Melati atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat menarik ya. Kabupaten plastikos sering sekali mendapatkan kasus-kasus lupa bakar di rumah. Dan hal ini tentunya bisa diaplikasikan di rumah. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sering timbul di masyarakat. Mungkin sobat plastikos juga mau bertanya. Yang pertama dok, untuk makanan dok, pada pasien dengan lupa bakar, biasanya ada pantangan gak sih dok? Atau mungkin ada makanan yang justru dianjurkan untuk dini kesembuhan lupa bakar. Jadi, tadi memang belum dipakai terangkan juga ya. Ini aliasasi juga. Selain untuk peninggulan lupa itu, gigi itu sangat penting. Kalau untuk makanan apa yang diluji hindari, sebetulnya kalau ditanyakan ke dokter gigi, tidak ada makanan yang mengisi dari peninggilan. Kecuali kalau pasiennya alergi. Jadi, hindarilah kalau ada makanan-makanan yang memang pasiennya alergi atau tidak tahan. Kalau pasiennya tidak biasa minum susu, dan kalau minum susu dia jaring, maka tidak perlu dipakai terlalu minum susu, ya. Kemudian, makanan-makanan apa yang perlu diluji? Yang jelas harus banyak minum. Minum air putih. 8 jelas sehari minum. Kemudian, menunjukkan protein dalam makanannya. Jadi, setiap kali makan besar, 3 kali makan besar, 2 kali snack, yang wajar ya untuk pasien, itu harus dibanyakan proteinnya. Protein itu untuk proses minum lupa. Protein ada di apa sih? Ada di pangku, contek, telur, kemudian pisang, daging, ayam, itu apa-apa. Jadi, lebih banyak minum dan makan-makanan yang ditemukan. Memang kandung protein ya, dok? Oke. Selain itu, dok, kita di rumah, mungkin Sobat Pastikos juga tahu, sering sekali kalau misalnya ada kejadian muka bakar yang waktu di awal-awal, misalnya, terkena nalpot, terkipat, terkipat minyak panas, itu sering sekali kalau dilakukan pengolasan odol, atau mentega, atau mungkin tepung, dok. Kita juga sering dengar. Menurut dokter, apakah ini sebenarnya aseptif, dok, untuk mengatasi luka bakar? Oke. Ini berarti untuk penanganan luka bakar di awal-awal, saat masyarakat masih di tempat kejadian gitu ya. Jadi, yang paling penting di luka bakar, penanganan pertamanya itu adalah untuk me-pull down atau melepaskan dari sumber panasnya. Jadi, kalau misalnya pasien yang masih ada bajunya kena api gitu ya, terkena api, maka kita harus lepaskan dulu itu dulu atau mematikan dulu apinya. Mematikan api, yang paling cepat adalah kita lepaskan drop and roll. Jadi, suruh pasiennya itu jangan malah lari-lari. Yang biasanya kan panik, orang panik, kalau lari-lari gitu ya. Terus gak bisa, terus berhenti, terus jasihkan diri ke kalau misalnya aplikasi apa yang bisa diberikan, kalau ketelangan petangga, sebetulnya krim atau moisture yang bisa diberikan, atau ada di rumah gitu ya, kita harus diseritikan. Tapi kalau ondol, kecap, tepung, tadi ya, silahkan gak tahu perkelannya ya. Jadi, kalau luka bakar itu, kulitnya udah hilang, melindungi itu hilang. Jadi, betulnya itu, kita rentang tuh, untuk penaksimuan dari luar. Jadi, kalau sesuatu yang tidak berisi, kita rasakan ke situ, masuk kemungkinan di infeksi, nanti meningkat. Jadi, sarang saya, jangan diberikan tuh, odol, pencet, tepung. Katanya, kalau kena odol, jadi diun. Tapi diun tuh, karena kita kenakan di mulut, ya, gak ada luka. Tapi kalau ada luka, dikenakan odol, juga kimia, malah, susu memperberat. Susu memperberat ya, doang. berarti itu, perlu dipahami betul oleh sobat pas yukas, bahwa aplikasi odol, ataupun kecap, dan lain sebagainya, sebenarnya, bisa memperberat luka, dan bisa menyebabkan, perkembangan kuman, di lukanya, ya doang. Baik. Jadi, tadi dokter Maldi, sudah menjelaskan, mengenai komplikasi, dari luka bakar, bisa terjadi jaringan parut, tadi ya doang. Yang ingin saya tanyakan, apa bisa ada pencegahan khusus, yang bisa dilakukan, oleh sobat pas yukas di rumah, untuk mencegah terdengunnya, kontaktur, atau parut pada luka bakar. Oke. Memang parut ini, bisa terjadi di semua bukas luka ya, semua bukas luka operasi. Cuma parut yang abnormal, seperti yang tadi, parut super tropik, kemudian galit, yang bisa sampai nanti, yang menjadikan adanya kontraktur, lalu di kamar bakar, itu bisa ditegah. Cuma ditegahnya adalah, kita mengetahui, bahwa resiko dan di bumi juga. Misalnya, parutnya, atau luka bakarnya, ada di sendi, kalau di kamar bakar ya. Maka kita sempat menjadah, supaya sendi itu, jarang sampai terjadi, di kamar bakar atau penantaran. Gimana caranya? Dan kita posisikan pasien, kalau membalut, di posisi yang ada di kamar bakar. Saya memastikan, pasiennya tetap bisa di posisi itu. Jadi, seperti tadi di contoh, ada yang pasiennya itu, anak, kemudian, lututnya menekut terus. Nah, itu juga terjadi sedikit. Dia kenapa bisa menekut, karena pada saat luka yang masih dosa, di kamar bawah dan di kamar, dibalutnya jadi matu. jadi dia menempel. Kalau juga dia tersisa, dalam posisi antipopraktur, yang anak berat di lulu, pastinya, lututnya, itu hanya tidak di jadisi, di atas tersegah. Tentunya, pencedahan-pencedahan lain juga ada. Misalnya, kita mencedah dia menjadinya, lulu, kalau kita serotik, dengan cara kita sedikan stretcher. Stretcher itu apa sih? Mana? Jadi, kalau misalnya luka di lengan, sampai tangan gitu ya, melalui linin, itu bisa jadi anak-anaknya, yang menempel. Kita biasanya berikan, atau balut luka dengan elastik perdong. Nanti, itu akan berikan tekanan. Nah, itu biasanya sampai 6 bulan. Bukan hanya sampai lukanya sering gitu. Harus jadi sampai 6 bulan, dari pas lalu terbatas. Itu poin yang perlu ditekankan ya. untuk pencedahan itu dilakukan sampai, bisa sampai berbulan dulu ya dok? Sampai 6 bulan. Ya, karena proses penceduhan luka itu sampai 1-1. Baik. Baik. Kemudian, tadi, setelah kita mencegah terjadinya kontraktur, atau pembiaran yang baru pada luka bakar, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi nih dok, sudah terjadi, apakah ada terapi pembedahan, atau terapi lain yang bisa dilakukan, untuk penelakuan si kontraktur, atau jadinya parut itu? Baik. Tentu saja bisa. Tergantung perpaktion, atau pemimpinan. Dan tergantung, apa ini yang direkannya kita. Misalnya, itu parut, pembiaran, parutnya tapi memang belum matur, atau belum matang. Jadi, saya mau makan 6 bulan. Kita bisa lakukan terapi-terapi, seperti misalnya injeksi, atau parutnya, seperti teroli, kemudian, jadi ada yang disesikan, kemudian diberikan penekanan dengan silpon, silpon gel aja, atau silpon yang krim, ada juga silpon gel shift, jadi bentuknya seperti, atau slester, gitu. Kemudian dibantu lagi dengan tekanan di atasnya. Berarti kombinasi ya dok, jadi pilihatannya yang satu yang kita kerjakan ya dok? Tentunya kalau misalnya, terapinya sudah sangat lajut, maksudnya sudah matang, kemudian juga sangat mengganggu, pasiennya itu bisa menggunakan operasi. Baik dok, jadi selain terapi yang konservatif, yang non-bedah, juga ada terapi yang bedah ya dok ya? Ya, terapi bedah ini, nggak harus hanya dipatang ya, bahwa setelah dibegah, lalu sudah selesai, gitu, bahwa dengan dibegah, lalu berarti lebih cepat selesainya, maksudnya, pasti parutnya sudah beres, nggak, karena kalau kita membegah, melakukan pendejakan, ada panus, jadi kita menciptakan parut yang baru, gitu, atau kekasih saya yang baru. Jadi kita mulai lagi, proses peninggahan mukanya, ke titik 0 lagi. Nah, setelahnya, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan nanti oleh pasien, untuk mencetak, jadi terjadi lagi, jadi rekuransi itu cukup sering ya, di pasien steroid, di pasien yang parut yang terkrotik, gitu. Jadi kita cegak, dan banyak hal bisa ada yang kita kombinasi dengan kursi, dengan silicon kit, dengan pressure environment, ada juga bahasa yang sampai dengan radiasi, radioterapi. Berarti proses pengobatannya itu, panjang ya dok, jadi baru lagi lebih baik kita mencugah, itu untuk terjadi ya dok? Iya. Karena itu jangan ragu untuk datang, untuk lorok konsultasi, bisa ada yang dirasa, lepas lukanya itu menggantung. Terutama, jangan sampai menggantung sediakan lain, adanya pasien. Jadi kalau luka bakar di tangan, kita pengennya dia kembali ke fungsi yang awal, dalam waktu 2 minggu. paling lama 3 minggu. Kalau lebih dari itu dia masih belum kembali, ya seharusnya akan terjadi kekepuluan-kekepuluan, akan sulit nanti untuk pasien. Bayangkan misalnya pasiennya piangi, tentunya akan sangat berbahaya, akan sangat tidak baik untuk pasien, kekepuluan-kepuluan untuk perbuangnya. Pertanyaan lain nih dok, yang sering muncul di masyarakat, kalau misalnya ada masalah kesehatan, itu ada, sering ditanyakan apakah ada sangkut-kautnya dengan bakat atau genetik, dok? Nah kalau pada kontraktur ini, ada nggak sih dok? Bapak atau... Mungkin kalau untuk kontrakturnya sendiri, tidak ya faktor genetik itu. Karena kontrakturnya terjadi, pada saat peninggungan luka, kita tidak memberikan peninggungan, peninggungan yang menarik. Kemudian kita telaksana pada saat peninggungan luka. Tapi kalau unsur keloid, tempat terosistar, itu sebetulnya sudah ada peninggungan-pemikian, yang memang sebab ada orang tertentu, atau orang tertentu itu lebih sering terjadi. Jadi itu berpengaruh juga dengan genetik. Banyaknya biasanya diras kulit hitam. Nah setelah dipuliti, terhadap itu berhubungan dengan kadar melaninnya. Jadi kalau semakin gelap kulitnya, memang kalau misalnya terlebih luka, dia lebih mendes untuk atau lebih gransiko terjadi. Jadi, keloid, lalu terpengaruh. Jadi sebenarnya ada faktor bakar, atau faktor genetik, terutama untuk kejadian jaringan parut atau keloid pada pasien luka bakar. Sehingga pada sebetwas-tifas, apabila mengalami luka bakar, dan mungkin ada riwayat keluarga, atau riwayat diri sendiri, mungkin sebelumnya pernah mengalami keloid atau jaringan parut, maka jangan ragu untuk konsultasi ke ahli beda pasien. Ya, betul. Baik, kalau begitu mungkin sudah jelas sekali pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk sobat pasien pas sekalian. Terima kasih banyak, Dr. Malati, atas waktunya. Baik, terima kasih, Dr. Malati, atas waktunya hari ini. Sampai menarik pembahasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Da-dah! Da-dah!